Intro Saya berada di kota Bandung Untuk menyampaikan inspirasi di kawasan Bandung, Lembang dan sekitarnya Menjalani pernikahan yang bahagia di abad modern ini Tidaklah semudah yang dibayangkan Dan konselor pernikahan penulis buku yang berjudul Surviving Year One yang bernama Linsai Knight Nah dia memberikan tips bagaimana Di tahun pertama ini meletakkan fondasi yang kuat Membangun sebuah pola hubungan kebersamaan Untuk tahun-tahun selanjutnya Tahun pertama pernikahan itu bisa menjadi seperti bergejolak secara psikologis Bagaimana tidak ya bulan pertama tentu menjadi masa-masa yang indah Namanya bulan madu Tapi setelah bulan madu lewat sering terjadi konflik Karena apa? Konflik perbedaan temperamen dasar Konflik perbedaan latar belakang keluarga atau budaya Atau pengharapan yang tidak sesuai Misalnya orang menikah apalagi kalau persiapannya terlalu matang Kenapa saya katakan terlalu matang? Sebelumnya ikut seminar mengenai keperiaan, mengenai kewanitaan Wah bahwa suami itu imam dalam keluarga mengambil keputusan bertanggung jawab dan sebagainya Nah kenyataannya kan dia bukan pangeran sejati atau putri bijak seperti yang diharapkan Kenyataannya tidak seindah teori yang didapatkan di dalam seminar Maka kadang-kadang pengetahuan yang terlalu banyak mengenai keperiaan dan kewanitaan Wah wanita bijak mesti begini-begini Nah menikah menjumpai tidak seperti itu Maka semakin dalam ilmunya, semakin lengkap ilmunya Bisa semakin dalam kecewanya Karena itu perlu ditalu fondasi bahwa suami anda bukan sang pangeran dan istri anda bukan putri sejati wanita bijak Dia adalah manusia nyata, real Yang daripada memasang sebuah pengharapan yang terlalu tinggi Lebih baik menerima apa adanya, mencintai apa adanya dan bersyukur dengan apa yang dimiliki yaitu pasangannya Baru perlahan-lahan, butuh waktu yang panjang untuk mencapai impian tersebut Pernikahan adalah hidup bersama dalam jangka panjang dan merupakan pengenalan dan penyesuaian seumur hidup Nah tahun pertama adalah fondasi untuk menyatakan sungguh-sungguh ingin mengenal pasangannya Maka Lindsay menyarankan Bahkan kalau perlu untuk menunjukkan kesungguhan ini bisa datang ke psikolog gitu ya Bukan karena punya masalah jiwa gitu enggak Tapi namanya psikolog kan ahlinya mengenai temperamen dasar, mengenai kepribadian Jadi suami istri bisa datang dan tes temperamen dasar Ya berapa persen melankolik atau sanguin atau pelerik Foto karakter merah, kuning atau hijau atau kombinasi apa Sehingga lebih benar-benar secara profesional gitu Mengenal pasangan, kelebihan kekurangannya apa Nah terbaik disarankan kenapa ini dilakukan di tahun pertama Sebaiknya kan memang justru di awal pernikahan mengenal lebih Wah Pak saya sudah pacaran 6 tahun, 7 tahun Orang pacaran 10 tahun hidup bersama 20 tahun kadang enggak mengenal pasangannya Nah ketika tidak ada masalah gitu ya Justru mengawali pernikahan Sudah melakukan hal ini itu jauh lebih baik ketika berantem Lalu yuk ke psikolog, waduh yang salahnya banyak enggak mau deh Nanti saya disalahkan Jadi tidak dalam rangka ada masalah Tidak dalam rangka menyelesaikan pertengkaran Dalam rangka mengenal pasangan Untuk menerima apa adanya Yuk kita tes temperamen dasar Nah akan diberikan penjelasan yang profesional Yang tidak menyalahkan si ini si itu Bahwa pasangan kamu atau kamu Lebihnya ini kekurangan ini Itu akan menjadi fondasi yang kuat Untuk bisa menerima pasangan Apa adanya Kenapa kita kayaknya kok perlu repot-repot melakukan hal ini Karena hakikat cinta atau hidup bersama yang penting adalah Bagaimana kita bisa menerima pasangan apa adanya Mensyukuri bahkan wah bangga mendapatkan dia Bukan membandingkan dia dengan sebuah pengharapan Dia pria sejati wanita bijak yang seperti ini Dan dia tidak seperti itu Aduh kecewa kepahitan berantem Nah di dalam penerimaan Di dalam pengertian menerima apa adanya Maka komunikasi dan hal-hal yang lain itu Menjadi jauh lebih mudah Kenali, terima, dan cintai Pasangan anda apa adanya Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Bandung Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton!